Oke guys, balik lagi di channel DS Aspriel Oke guys lor, di video kali ini kita akan membuat suatu hidangan untuk pendakian atau camping nih guys lor Oke di video gue sebelumnya, itu gue udah bikin lontong, ini lontong ya, terjadi lontong atau ketupet dari plastiknya Ini udah jadi, ini separohnya ya guys lor Oke, nah ini kita akan padukan oleh menu pecel instant guys lor Pecel instant pake telur Oke seperti di Gunung Law ya guys lor Di Boyum, itu ada pecel tertinggi di Pulau Jawa Oke guys lor, langsung aja kita eksekusi gimana cara bikinnya Dan ini bahan-bahannya dulu ya Oke guys lor, bahan-bahannya apa aja Nah ini bahan-bahannya bisa banget kalian bawa Dan ini cukup simple banget Udah pasti tadi, ini lontongnya yang udah kita bikin Terus juga ada sambal kacang instant Terus ada telur, minyak Terus ada sessioning Sessioning apa aja, nah ya biasa ya Garam, gula, lada dan juga ini penyedap Dan juga ada ini, sayur-sayuran Sayur-sayurannya ada bayem Kol, toge dan juga kacang panjang Jadi untuk sayuran sendiri itu bisa ditambahkan atau dikurangin Sesuai selera kalian juga nih guys lor Oke langsung aja kita eksekusi Yang pertama kita akan rebus-rebus dulu sayurannya Oke guys lor Bismillahirrahmanirrahim Oke guys lor langsung aja kita eksekusi Ini udah nyala Dimasukkan nestingnya, ditaruh Terus kita kasih air Oke, sudah selesai Kita gedein aja Sembari air tubuh mendidih Kita potong-potong dulu ya Terutama sih potong-potong ini ya Kacang panjang, kita potong-potong Kacang panjang itu sedikit aja Kalau kita bawa ini cukup untuk 2-3 orang lah ya Kita potong-potong aja Jangan terlalu besar-besar atau panjang-panjang Oke, sudah Kita sisihkan dulu Terus kita potong kolnya Kolnya sedikit aja ya Kita sisihkan lagi Nah ini bayam Oke, langsung kita potong Ini bayamnya Sebenarnya kita petik juga bisa ya Biar cepat kita potong Kita sisihkan Oke, kalau sudah mendidih Nanti Oke, guys seluruh ini Ini posisinya air udah mendidih Yang pertama-tama kita masukin adalah Ini ya Kacang panjang Karena ini agak Lebih keras daripada yang lain Dan juga ini berwarna Hijau Kalau yang berwarna hijau itu Sebenarnya itu kalau kita mau dipisah ya Masaknya itu yang paling terakhir Karena ini kita mau langsung jadiin satu aja Jadi posisinya dia duluan gak apa-apa Karena kalau yang berwarna putih itu Sayuran Itu cepat Matang ya, guys seluruh Oke, kita punya saringan kecil Kita aduk-aduk aja Setengah matang Lalu kita lanjut ke sayuran berikutnya Oke, kita masukin sekarang kol ya Cepat kol-kol Terus toge dan Bayam itu cepat ya, guys seluruh Jadi kita tunggu dulu Kita masukin sekarang Bayam Yang terakhir adalah Togi Oke Kita jadi satu Diaduk-aduk Kita cek Kacang panjangnya Sudah hampir empuk Oke, kecilin Kalau udah kecil Siap-siap kita tiriskan, guys seluruh Kita cek lagi Oke, udah matang Kita sisihkan dulu ya Oke, guys seluruh Posisinya udah matang Kita sisihkan dulu ya Kita matiin dulu Kita angkat Uh, masih ngebul Kita saring Bang, gimana bang Kalau nanti kita gak ada saringan Atau gak buat saringan Gampang banget ya, guys seluruh Apalagi kalau posisi kita di alam Ya, itu tinggal di Buang aja airnya Gitu Terus Diangkat nestingnya Gitu Kalau posisi ini kan Bikin videonya kan di Ruangan ya, guys seluruh Jadi Ya, kita penggunakan saringan Kan gak ada banget yang terniat gitu ya Kadang-kadang kita lupa juga Bahwa saringan Ya Gak perlu ya Ini hanya alat bantu Intinya sih di Isinya dari si pecel tersebut Gas lor Oke Oke Oke, sudah jadi Oke, guys seluruh Kita sekarang masak telurnya Menggunakan ini Keflon Kita masukkan minyak ya Sedikit aja Jangan banyak-banyak Oke Menunggu minyaknya panas Oke, sudah kita besarkan Oke, sebentar lagi panas Kita pecahkan telurnya Kita kecilkan kembali Langsung aja kita sessioning Oke, garam Oke, garam Ngedap Melada Terima kasih telurnya Kita lanjut Kita lanjut Ini membuat Sambal kacangnya Ini segini Jangan pakai semua ya Sedikit aja Sudah segini Untuk dua orang doang Atau dua porsi Sini sudah Sini juga kebanyakan Tapi ini biar medok Potong-potong Potong-potong biar gampang Biar luber Oke, kita lanjutkan Oke Oke air udah kita masukkan ke sini tinggal kita aduk aja baru telurnya matang Oke kita matang bener-bener kita matikan apinya agak sedikit brown golden brown sebenarnya ini airnya kalian bisa pakai air rebusan dari sayur tersebut ya bisa langsung penampakan bumbunya masih menggumpal aduk terus sampai rata Oke sudah ketikan Oke gas lor ini kita udah jadi ini kita udah jadi telurnya udah jadi ini dia ini tadi kita kukus lagi ya guys lor jadi agak panas potong ini setengah porsi guys loh ini bisa untuk dua orang sayurannya udah kita pakai telurnya pecol bumbu pecol kental banget uh mantap kental sekali gas lor langsung aja oke udah jadi gas lor oke gas lor menu kali ini kita sudah buat pecol sayuran ceplok telur gas lor oke gas lor di video kali ini sudah selesai ya gas lor ya sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like comment dan subscribe share juga video ini ke media video sosial lainnya sosial lainnya gas lor oke gas lor salam lestari gas lor gas gas lor salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati